Yo, senakamah, selamat datang di Laugh Tale Anime. Akhirnya, shop healer lengkap untuk mawan Peace Chapter 1100 dihidangkan juga oleh para leaker. Eits, sebelum kalian menikmati shop healernya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah kesegaran dari boba-boba uhu yang akan kalian santap setiap harinya. Mawan Peace Chapter 1100 mendapatkan judul Thank You, Bonnie, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti Terima Kasih, Bonnie. Mawan Peace kembali mendapatkan cover request, kali ini Oda menggambarkan Usopp sedang melihat Sanji yang tengah memotong sayuran. Usopp mengingat ninjin, timan, dan taman negi. Tiga bocil eb-eb yang merupakan kru usopp di desa Sirup ketika ia melihat sayuran tersebut. Mawan Peace Chapter 1100 masih melanjutkan kilas balik dari Bartolomeo Kumat. Kizaru diperlihatkan mengunjungi laboratorium Vegapang. Beberapa angkatan laut seperti diastrik ikut bersama Kizaru ke sana. Dijelaskan bahwa Vegapang baru saja pindah ke gedung tersebut setelah kecelakaan alias ledakan besar di Pang Hazard. Jadi dia tidak menyadari bahwa ada denden musi penyadap di dalam laboratoriumnya yang baru. Kizaru membawa denden musi milik Saturn karena ia ingin berbicara dengan Vegapang. Saturn mengatakan bahwa ia mengetahui Vegapang sedang melakukan negosiasi ilegal dengan seorang pecah ke laut. Namun karena Kuma akan menjadi subjek yang sempurna untuk dijadikan sebagai kloningan. Saturn akan mengizinkan kesepakatan tersebut. Tetapi Saturn memiliki tiga syarat tambahan untuk kesepakatan itu. Pertama, Kuma harus menjadi Shichibukai. Menggantikan seorang Shichibukai yang tidak disebutkan namanya. Yang dikalahkan oleh Ace beberapa hari yang lalu. Kedua, Kuma harus menjadi senjata manusia. Menjalani operasi sebagai Saibok. Ketiga, pikiran Kuma harus dihapus setelah operasinya selesai. Vegapang marah karena menghapus pikiran seorang Saibok sama dengan membunuh seorang manusia. Saturn langsung menjawabnya dengan tegas. Kau tidak punya posisi untuk berdebat denganku. Ilmuwan angkatan laut. Teriak Saturn. Namun Kuma menangis bahagia karena akhirnya dia akan bisa menyelamatkan Bonnie. Vegapang menjelaskan bahwa operasi Bonnie akan memakan waktu 6 bulan. Dan setelah itu, dia harus istirahat selama 1 tahun. Sebelum bisa keluar dan terekspos sinar alami secara langsung. Di sisi lain, operasi Kuma akan memakan waktu 2 tahun. Mendengar penjelasan Vegapang, Saturn mengatakan, Bonnie akan menjadi sandera mereka. Jika Bonnie sembuh, maka akan ada resiko jika Kuma bisa melarikan diri bersamanya. Jadi setelah perawatannya selama 6 bulan, Bonnie harus berada di bawah pengawasan ketat pemerintah dunia selama 1 tahun. Pemerintah dunia akan melepaskan Bonnie setelah Vegapang menghapus seluruh pikiran Kuma. Dan untuk mencegah mereka melarikan diri bersama, Kuma tidak akan diizinkan bertemu Bonnie lagi setelah perawatannya selama 6 bulan. Kuma setuju dengan seluruh permintaan Saturn. Tapi sebagai imbalannya, ia meminta agar Bonnie dikirim ke Kerajaan Sorbet. Setelah perawatan 6 bulan, untuk mencegahnya mengetahui kebenaran tentang kesepakatan ini. Saturn setuju. Karena selama mereka berada di bawah pengawasan pemerintah dunia, dimanapun sama saja. Setelah kesepakatan itu, diperlihatkan beberapa kegiatan dari Kuma, Bonnie, Vegapang, dan juga Sentomaru. Mereka terlihat menghabiskan waktu bersama, dan semakin dekat satu sama lain selama 6 bulan berikutnya. Kizaru juga sangat dekat dengan mereka. Kita melihatnya bergabung dalam pesta pizza, dan menari bersama mereka. Selain itu juga diperlihatkan operasi Bonnie dan Kuma. Di antaranya yaitu, Vegapang yang mengganti bahu Kuma menjadi bahu Saibok. Setelah 6 bulan, operasi Bonnie selesai, sehingga dia dibawa kembali ke Kerajaan Sorbet, di mana Connie dan yang lain menyambutnya dengan riang gembira. Connie diperlihatkan mengenakan topi putih, yang terlihat sama seperti topi yang dikenakan Bonnie saat di Sabah Odi. Bonnie akan tinggal di gereja selama setahun lagi, di bawah perawatan tim medis. Namun tim medis itu semuanya adalah agen pemerintah. Pemimpin mereka adalah agen CP8 bernama Alfa, seorang perawat Uhui berboba besar. Kuma mengucapkan selamat tinggal pada Bonnie, dengan kata-katanya yang terakhir. Bonnie hanya tertawa karena dia tidak tahu, bahwa dirinya tidak akan pernah melihat Kuma lagi. Terima kasih telah lahir, Bonnie ucap Kuma. Kuma kemudian berlayar ke laut, untuk menjalankan tugasnya sebagai Shichibukai yang baru. Selanjutnya diperlihatkan reaksi semua Shichibukai era lama, terhadap berita tersebut. Termasuk reaksi dari Alfida, Hobi, Dragon, Sabu, dan juga Koala. Kuma sang tiran. Sepertinya kita punya penjahat lagi dalam kelompok ini. Uhuhuhuhu. Ucap The Flamingo. Apakah kau tertarik? Tanya Robin pada Krokodile. Tidak masalah. Apakah kau sudah menghabisi orang yang melihat kapal hujan buatan itu? Ucap Krokodile. Katanya dia adalah pria yang hampir sebesar Whitebeard itu. Kobi, menurutmu siapa yang lebih kuat? Aku atau dia? Tanya Alfida. Tentu saja kau, Nyonya Alfida. Jawab Kobi. Di kapal Whitebeard, Ace serta Jinbei berbicara mengenai Kuma bersama dengan Shirohige, Marco, dan juga Teach. Jinbei, pengantinya telah dipilih. Hebat! Ucap Ace yang memomentari peganti dari Siti Bukai yang 6 bulan lalu telah dia kalahkan. Kau terlalu banyak bicara, Ace. Aku sedang membacanya sekarang. Seorang mantan raja, dan sekarang kita juga punya raja saat ini di antara kita. Dunia bajak laut benar-benar telah berubah. Yap, sosok raja yang dimaksud Jinbei pastinya adalah The Flamingo. Ini tidak ada hubungannya denganku, karena aku tidak akan pernah berpartisipasi dalam pertemuan itu. Ucap Hanko. Snake Princess, tunggu! Meskipun begitu, kau setidaknya wajib mengetahui tentang berita ini. Ucap Gloriosa. Kisisi-sisi-sisi-sisi. Seorang manusia cakar. Apa jenis kekuatan itu? Sialan! Ucap Moria. Mihawk hanya terdiam tanpa berkomentar apapun ketika membaca koran tentang informasi Kuma yang menjadi Shichibukai. Titik-titik-titik. Dragon hanya terdiam saat membaca koran mengenai Kuma yang menjadi bagian dari Shichibukai alias anjing pemerintah. Selanjutnya diperlihatkan Kuma yang sedang menulis surat kepada Bonnie, di mana dia mengatakan bahwa dirinya sedang menjelajahi banyak pulau yang bisa mereka kunjungi bersama suatu hari nanti di masa depan. Di halaman terakhir chapter diperlihatkan Luffy remaja yang sedang lari dari kejaran harimau di hutan. Sisi-sisi, sekarang dia marah! Ucap Luffy. Di panel terakhir diperlihatkan kapal Kuma yang sedang tiba di desa Fusha. Kuma menerima panggilan Tenden Moshi. Bartolomeo Kuma, kami memiliki perintah dari pemerintah untukmu. Di mana kamu sekarang? Ucap agen pemerintah itu. Di East Blue. Apa perintahnya? Tanya Kuma. Dari semua informasi pada chapter 1100 ini, beberapa puzzle cerita One Piece kembali terhubung satu sama lain. Pertama, ternyata Drake dulunya adalah bawahan dari Kizaru. Itulah mengapa saat di Sabah Odi, terdapat interaksi menarik antara Drake dan juga Kizaru. Entah saat itu Kizaru sadar atau tidak, jika Drake masihlah menjadi bagian dari angkatan laut, namun masuk ke dalam divisi SWORD. Selanjutnya, terungkap juga alasan mengapa Kuma tak menemui Bonnie ketika di Kepulauan Sabah Odi. Karena saat itu Kuma ternyata dilarang untuk bertemu dengannya, sampai seluruh pikirannya dihapuskan. Karena jika tidak, maka keselamatan Bonnie akan terancam. Selain itu, informasi mengenai Ace yang berhasil mengalahkan Shichibukai juga kembali dipertegas di chapter kali ini. Lalu, sebenarnya apa yang Kuma lakukan di desa Fushat? Seharusnya di sana dia bertemu dengan Luffy dan mengetahui fakta jika Luffy adalah anak dari Dragon. Itulah mengapa Sati Trilurba Kuma sudah tahu jika Luffy adalah anaknya Dragon Bahkan Ivankov sendiri tak mengetahui jika Dragon memiliki anak laki-laki Itulah mengapa Sati Trilurba Kuma sudah tahu jika Luffy adalah anaknya Dragon Bahkan Ivankov sendiri tak mengetahui jika Dragon memiliki anak laki-laki Lalu apakah Kuma diminta untuk menangkap seseorang yang memiliki kemampuan buah iblis karet? Karena saat itu Shanks mencuri buah iblis Gomu Gomu Nomi di lautan East Blue Menarik untuk dinantika Cerita One Piece semakin menarik kok dan lebih membagongkannya lagi Pada akhirnya One Piece Chapter 1100 pada Sensei tidak mengeluarkan kata-kata mutiaranya Itu artinya minggu depan One Piece tidak diburrrr Mau dapat uang hingga Rp50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan Link ada di kolom deskripsi ya nakaman Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya Laftel anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society Kembali mengeluarkan kaos terbaru nih Yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh Keren banget pokoknya Gak percaya? Silahkan di cek di trot videonya Terima kasih telah menonton! Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Oplair terutama para fan guy-nya Babang Marimo Kudu wajib harus punya baju ini Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama Jawas nakama itulah video mengenai rangkuman Untuk Mawa One Piece Shapter 1100 Jika nakama menyukai video ini Jangan lupa klik like share dan subscribe channel India Agar nakama semua tak ketinggalan info menarik Seputar One Piece Terima kasih kerana menonton!